Halo sobat youtube, melalui perasaan-perasaan berapakku Sekali ini saya akan membuatkan video mengenai salah satu dari brand terbesar di dunia pada masanya Nah, dan lain kali bukan adalah si merek nokia Jadi merek nokia ini saya sudah siapkan salah satu smartphone mereka yang sebenarnya worth it banget Tapi kenapanya? Bahkan di Indonesia ini sangat-sangat jarang yang memilikinya Mungkin karena diserang sama brand-brand dari China atau brand dari Samsung sendiri Mengenai si Android nokia ini Dan dia malah tidak terkenal Padahal ini keren banget sebenarnya Rapinya legendaris Nokia ini benar-benar memegang nama yang masih powerful kok di masyarakat Cuma beberapa yang generasi-generasi yang agak milenial Sorry, agak generasi Z Itu sudah tidak mengenal bahwa dulu itu ada seperti ini Dulu ada seperti ini guys Ini adalah si HP tahan banting Nokia 101 itu paling tahan banting Bahkan kalau teman melempar itu pecah Jadi tiga dan sementara masih bisa hidup guys Dan kalau rusak kita tinggal beli baterainya Baterainya juga sangat-sangat gampang kita beli Jadi ya untuk perawatan itu sangat murah Nah cuma saya ketemu dengan salah satu dari smartphone ini Smartphone ini adalah Nokia 5.4 5.4 Dan smartphone ini padahal sudah garansi tam Garansi resmi di Indonesia Contohnya salah satu yang worth it kita beli Ya pada malamnya kita akan langsung masuk ke Pemamparan dari Nokia 5.4 Oke ini adalah salah satu marketplace yang saya gunakan Yang saya gunakan di Tokopedia Karena saya sudah berlanggan di Tokopedia Dan tentunya saya sudah temukan salah satu situs penjual Dari smartphone 5.0 ini Yang paling murah ini di 2,035 juta 2,35 juta Dan ini pemberiannya akan ada sampai di 200 orang Kita langsung masuk ke swastifikasinya teman-teman Semoga lengkap Oke Lengkap ya Kita akan menjelaskan untuk persatu Untuk Nokia 5.0 ini Dia sudah menggunakan RAM 64GB RAM yang 6GB Internalnya 64GB Dan dia ada support NFC Ini charger via wireless teman-teman Atau pembayaran menggunakan Pelakangnya dari smartphone Nokia ini Dia launchingnya pada tanggal 15 Desember 2020 Entahlah apa saya nggak tahu atau memang Promosinya kurang Sama lah nggak ikut ya Oke Terus Dimensionnya sekian Beratnya 191 Wah ada yang dual SIM guys Dual SIM sama nama sim Dual SIM Internet DPS 400 Niche Dia sudah menggunakan OS 10 Android 10 Oh sorry Ya sebenarnya OS Android 10 Terus Kerapan pixel nya 260 Dan ini agak kurang ya Kalau dapat yang 400 Kerapan pixel itu lebih nyaman di mata guys Dan sudah menggunakan chipset Chipset Snapdragon Qualcomm 662 Dan ini chipset nya untuk Mitre Udah cocok sih Padahal brand nya brand bagus Cuma bentukannya Sama sekarang ini Bahkan tidak terlalu dihargai Lebih banyak yang memilih ke Samsung Ke Realme Ke OPPO Gimana ke Nokia Dan saya masih ingat teman-teman Put Dari pendiri Nokia ini CEO Nokia nya ini Dia ngomongnya Saya tidak tahu kenapa Pusaha satu banget Padahal saya tidak melakukan apa-apa Jadi ingat Perubahan ini selalu ada Nyeselnya si Nokia ini Dulu dia Tidak mengambil Android Malah dia menggunakan Symbian OS Yang mereka kembangkan sendiri Akhirnya Samsung Waktu itu menggunakan Android Yang open source Akhirnya Samsung meledak-meledak Penggualan 2007 Kalau pada 2004 Saya ingat juga Internal 64GB RAM 6GB Kameranya Utama ini 48MP 5MP Dia menggunakan 4 Kamera Ada 4 kamera 48MP 5MP 2MP 2MP Dan dia sudah support Voca 30fps Dan 180 Di 30fps Dan kamera selfie Ini 16MP Support juga 1080p Full HD 30fps Sebenarnya Sebenarnya tidak terlalu banyak Yang bisa kita sampaikan Karena ini mirip-mirip saja Sebenarnya cuma 4.000 mAh Dengan Sebesar 6.4 inch 4.4.000 mAh Ini Agak-agak ngeri-ngeri sedap Karena Takutnya malah cepat habis Menggunakan USB Tipe C On The Go Sudah ada Fingerprint juga Padahal Dodo Benar-benar Legend banget Si Nokia ini Tapi sekarang Benar-benar Biasa saja Benar-benar Biasa saja Bahkan Saya sendiri juga Gak pengen Terlalu detek Pintar Kalau dulu Saya juga Pernah Miliki HP Nokia 101 Kalau itu Sangat-sangat Bandel Pernah Mengisi-misi Hari-hari Saya juga Di masa-masa Saya waktu Itu Saya ikut Waktu Saya masih SMA Saya gunakan HP Nokia Bahkan Nokia X-Music Sampai saat ini Masih Masih World S juga Dan Saya juga Masih gunakan Beberapa kali Nokia X-Music Cuma Nokia Ini Benar-benar Trend Yang Ketinggalan Benar-benar Ketinggalan Dan Dia baru Berkembang Beberapa tahun Terakhir Setelah Di Aku Sih Ketalian Masalah Sama Ibi Ibi M Oke Jadi Itu Untuk Nokia Suara Juga Agak Layu Desainnya Agak Kurang Kekinian Mohon Maaf Cuma It's Oke Saya Yang Review Semangat Oke Dari Saya Ini Teman-teman Dan Akhirnya Saya Luka Terima kasih Like Comment Subscribe Sedangkan Keputusan Komentar Yang Mau Diskusikan Thank you Salam Salam Terima Terima